Halo guys, jalan-jalan bersama Sindayar yuk Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di rumah dinas Jendral Amat Yani Yang berada di Jalan Lembang ya Di rumah ini pula terjadi tragedi G30 SPKI yang menewaskan sang Jendral Oke langsung kita masuk aja ya Oke guys, disini adalah pagar utama rumah Pak Amat Yani ya Jadi pada tanggal 1 Oktober tahun 65 Di sekitar jam setengah 4 pagi di jalanan ini Banyak dipenuhi sama bus dan truk Pasukan Cakrabirawa itu turun mengepung rumah Dan sebagian masuk lewat sini, lewat pagar ini Oke sekarang kita langsung masuk aja Oh iya, pada saat itu di rumah ini Ini cuma ada Pak Amat Yani sama anak-anaknya ya guys Sedangkan istri Pak Amat Yani itu sedang ulang tahun Jadi beliau ada acara di rumah dinas yang berada di Suropati Sejak tanggal 30 September dan menginap di sana Oke kita lihat depan ini adalah pintu utama dari rumah Pak Amat Yani Di sana itu ada pos, ada regu jaga juga Pada saat itu berjumlah sekitar 12 atau 20 orang Kalau gak salah seperti itu Lalu Cakrabirawa itu masuk melalui pagar yang tadi Jalan ke sini Dia lewat pintu samping ya Jadi gak lewat pintu utama Jalan sini Lalu gedor-gedor pintu yang ini Sebelumnya Pasukan yang di pos jaga tadi itu Sudah dilucutin dulu senjatanya Sama Pak Kesokan Cakrabirawa Jadi mereka itu masuknya leluasa Nah singkat cerita mereka sudah masuk sini Ketemulah sama Bok Milah Atau pegawainya Pak Amat Yani Nah tiba-tiba Anak Bungsu Pak Amat Yani yang bernama Irawan Suraedi Itu pada saat itu masih kecil ya Dia ikutan datang ke sini Karena nyariin ibunya ceritanya Melihat itu Cakrabirawa langsung tanya Mana Bapak? Dijawab Ada masih tidur Cakrabirawanya jawab lagi Tolong bangunkan dan panggilkan Bapak ya Terus Pak Edi itu Jalan lewat morong ini ya Mau panggilkan Bapaknya kan Cakrabirawa itu ngikutin Tapi dia gak ikut masuk Nah dia masuk sini Masuknya pintu sini Datang ke kamarnya Bapaknya Terus dia panggilin beliau Ini ya kamarnya Pak Amat Yani Terus Pak Amat Yani kan Datang kan Balik ke sini Ke pintu ini Di sini Di sini beliau ketemu Cakrabirawa Terus tanya Ada apa? Saya buka dulu Cakrabirawa jawab Bapak diminta untuk menemui presiden Ayani bilang Baik saya ganti baju dulu ya Dan mandi Terus pasukan Cakrabirawanya jawab lagi Sebaiknya general tidak usah berpakaian Dan tidak usah mandi dulu Pak Amat Yani yang tersinggung Langsung mukul Cakrabirawanya ya Cedier ini Jatuh kan? Di sini kan? Sampai jatuh di sini kan? Lalu beliau Langsung balik badan Masuk lagi ke dalam rumah Dan menutup pintu Ceritanya seperti itu Nah Apesnya ketika beliau itu masuk Langsung ditembak ya Dari belakang ya Dada 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 Gitu Ada tujuh peluru Ini ya Kacanya sampai pecah-pecah gini kan Ada tujuh peluru Yang dua itu bersarang ke badannya Pak Amat Yani Sedang yang lima itu mental ke sini Gitu Ada yang mental ke lemari ini Kesana Ada lubang ini kan Sama kelukisan ini Ini lukisannya ada lubang kan Juga lukisannya sobek Gitu Terus Pak Ayani langsung ambruk kan Kena berundungan peluru kan Pak Ayani tuh ambruknya di sini Di tempat ini dia Setelah itu ya guys Setelah Pak Amat Yani tuh ambruk di sini Beliau itu diseret melalui lorong ini kembali Diseret ini melalui lorong ini kembali Keluar Keluar sampai ke arah jalan sana Sadis ya waktu itu ya Nah Waktu Pak Yani tuh diseret Kan anak-anaknya kan ngikutin kan ke lorong Bahkan ada anak-anaknya yang cewek itu ikutan keluar gitu loh Ngejar dari pintu sini kan Ketika sampai di pintu yang ini Mereka itu ditahan Ditodok senjata Kalau kamu ikut keluar Kamu ikut mati Digituin Nah anak-anaknya kan takut kan Mereka itu Gak berani Dan cuma bisa nangis-nangis di sini Oke sekarang kita kembali Sekitar jam 5 pagi Istri Pak Amat Yani tuh pulang dari rumah dinas yang ada di Taman Suropati Langsung ke rumah dinas yang ini Nah dia kan cari-cari Pak Amat Yani kan Bapak Bapak gitu Tapi sama anak-anaknya dibilang Bapak sudah gak ada bu Gak onok Gak onok Gitu Sampai akhirnya istri dari Pak Amat Yani tuh pingsan guys Singkat ceritanya seperti itu ya Setelah itu Saking sayangnya istrinya ke Pak Amat Yani Beliau itu ambil kemeja Untuk menyekah Darah yang berceceran di sini Terus kemejanya itu Dia peluk Dia buat temenin tidur juga Ini ya kemeja yang dibuat untuk menyekah darah Dari Jenderal Amat Yani Lalu ini adalah Senapan Yang digunakan untuk menembak beliau pada saat itu Kita lanjut lagi aja Ini adalah ruang makannya Pak Amat Yani Jadi kalau mereka itu Makan rame-rame Di sini satu keluarga Pak Yani tuh anaknya ada 8 ya Terus kita ke sini Kalau di sini Adalah ruang tamu Untuk menerima tamu yang penting Ini ada lukisan Foto Amat Yani ketika dia mukul Cakra Birawa Terus ini ada singa Di samping singa ini Pak Amat Yani sering duduk-duduk ya guys Duduk-duduk bersantai Sering melihat-melihat Kereta di depan Atau anak-anaknya main di depan Taman depan situ Sering nungguin Pak Sud juga Katanya sih seperti itu Terus yang ini Ini adalah ruang tamu Untuk umum Sedangkan yang ini Ini adalah ruang ajudan Ruang ajudan ya Oke sekarang kita lanjutkan disini Pada tanggal 3 Oktober Tahun 65 Pada saat itu kan masih belum jelas Keberadaan Pak Amat Yani Malamnya istri Ayani itu Dimimpiin gitu loh Pak Amat Yani Bilang Supaya beliau bisa menjaga Anak-anak Terus pada tanggal 4 Oktober Akhirnya dikabarin Kalau Pak Amat Yani meninggal Di lubang buaya Kasian ya guys Ini adalah kamar tidur Putra-putri Jadwal Amat Yani Dua ini Kita lihat dari yang sini dulu Ya Kamar tidurnya sederhana ya Seperti ini Ada banyak foto-fotonya Kita lihat yang sebelah sini juga Setelah tragedi itu ya guys Singkat ceritanya Ibu Yani itu berpesan ke anak-anaknya Supaya mereka tidak boleh ada yang menjadi tentara Cukup bapaknya aja gitu Trauma kan dia kan Trauma takut tragedi itu terulang kembali Ini ya boneka-bonekanya Anak-anaknya ini Sebenarnya kalau dilihat boneka zaman dulu itu lumayan serem-serem ya Ini boneka Milik putra-putri Jenderal Amat Yani Ada rokok juga Ini rokok Lucky Strike Rokoknya Pak Ayani Oh iya Ada kejadian Yang agak aneh ya Sebelum tragedi itu Di sini kan ada Telepon kan Telepon itu sempat berdering Berdering antara dua atau tiga kali gitu Saya lupa Ketika diangkat Ada tanya Bapak ada Dijawab Ada Setelah itu Telepon itu terputus Setelah Telepon itu dimatikan Telepon itu tetap terputus Kayaknya Sambungannya langsung diputus gitu Sepertinya Itu sih pengalian ya guys Pengalian untuk memastikan Apakah Jenderal Amat Yani pada saat itu ada di rumah ini apa enggak Oke Sekarang kita langsung keluar aja Oke kita keluar lagi lewat pintu samping Di depan ini adalah Mobil dari Jenderal Amat Yani Bangunan ini semua Ini bangunan baru ya Yang dulu ada itu cuma pos jaga di depan sana Ini bangunan baru Semua Kita lihat mobil Pak Amat Yani itu seperti ini Chevrolet Oke deh Sampai disini dulu ya guys Perjalanan kita kali ini Sampai jumpa Di perjalanan kita yang berikutnya Sampai jumpa